Football Universe Di jamannya, keeper ini menjadi pelapis Oliver Kahn dan Jens Lechman. Padahal dari segi rekor clean sheet terlama, dia melebihi mereka berdua. Dia adalah Timo Hilderbrand, salah satu keeper Jerman yang menarik untuk dikisahkan. Jerman adalah salah satu negara yang selalu menghadirkan keeper-keeper kelas dunia. Sebut saja, Sepp Mayer, Tony Schumacher, Bodo Ilner, Andreas Kopke, Oliver Kahn, Jens Lechman, dan Manuel Neuer. Namun nama-nama besar tersebut di Bundesliga, tak ada yang dapat menandingi Timo Hilderbrand dalam satu hal. Hingga saat ini, Hilderbrand masih memegang rekor clean sheet terlama di Bundesliga. Timo Hilderbrand lahir pada 5 April 1979 di kota Warns, Jerman. Sepak bola adalah hal yang selalu menarik perhatian Timo, sehingga sejak usia 4 tahun, dia selalu memainkan si kulit bundar. Pada tahun 1984, saat berusia 5 tahun, orang tuanya kemudian mendukung hobi Timo. Dengan memasukkannya ke Akademi Sepak Bola, FV Hovein, yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Di Akademi ini, Timo belajar banyak hal tentang sepak bola, termasuk menentukan pilihan untuk bermain sebagai seorang penjaga gawang. Selama 10 tahun berproses di FV Hovein, Timo kemudian menjadi seorang penjaga gawang muda yang menjanjikan. Kecepatan, refleks, serta ketenangannya di bawah Mr. Gawang sangat mengagumkan. Karena hal ini, maka tim Bundesliga VFB Stuttgart kemudian merekrutnya untuk bergabung dengan tim junior mereka di tahun 1994. Di tim junior Stuttgart, Timo semakin diperlengkapi sebagai seorang penjaga gawang. Selain itu, dia juga tumbuh menjadi penjaga gawang yang sangat stabil penampilannya. Sehingga sering diturunkan oleh pelatih tim VFB Stuttgart Junior. Selama 5 tahun, Timo memperkuat VFB Stuttgart Junior dan dia berhasil membawa mereka menjuarai beberapa kejuaraan junior lewat aksi-aksi menakjubkan. Pada musim 1999-2000, akhirnya Timo Hildebrand berhasil untuk menembus tim utama VFB Stuttgart dan dia pun bermain di Bundesliga. Tak butuh waktu lama untuk pemain berusia 20 tahun ini menunjukkan penampilan terbaiknya. Di setengah musim pertamanya, dia sukses menjadi keeper kedua yang selalu dapat tampil maksimal saat dimainkan. Hal ini membuat pelatih VFB Stuttgart, Felix Magath, kemudian mempercayakan posisi keeper utama kepadanya di musim berikutnya. Di musim 2000-2001 ini, Timo langsung turun di 8 pertandingan Inter-Toto Cup untuk Stuttgart. Sementara itu di Bundesliga, dia mampu tampil dalam 32 pertandingan Stuttgart dan melakukan banyak penyelamatan-penyelamatan menarik. Dia juga dipercayakan tampil dalam 5 kali pertandingan Piala Jerman, serta 8 kali pertandingan UEFA Cup. Banyaknya pertandingan yang dipercayakan kepadanya membuat percaya diri Timo semakin meningkat. Dan dia pun sukses mengawal gawang Stuttgart dengan maksimal. Puncak penampilan Timo terjadi di musim 2002-2003, ketika dia berhasil membawa VFB Stuttgart menjadi runner-up Bundesliga. Di musim ini Timo tampil sangat fantastis, dan dia mampu menjaga gawang Stuttgart tidak kebobolan selama 885 menit. Cleanseed ini kemudian menjadi rekor Bundesliga mengalahkan pencapaian Oliver Kahn, yang hanya mampu mencatatkan cleanseed selama 802 menit. Karena hal ini pula, maka Timo Hildebrand kemudian dipanggil masuk tim nasional Jerman, dan menjadi keeper ketiga pelapis Oliver Kahn dan Jens Lehmann. Pada musim 2006-2007, Timo tampil dalam 30 pertandingan Bundesliga untuk Stuttgart. Di musim ini, impiannya akhirnya tercapai, yaitu mempersembahkan gelar juara Bundesliga untuk tim yang membesarkan namanya ini. Tetapi sayang, pada akhir musim, VFB Stuttgart tidak memperpanjang kontrak Timo Hildebrand. Dan keeper legendaris mereka ini, akhirnya memilih hengkang ke klub liga Spanyol, Valencia. Di klub barunya, Valencia, Timo Hildebrand ternyata didatangkan untuk menggantikan keeper legendaris mereka, Santiago Canisares, yang pensiun. Tanggung jawab yang besar ini kemudian menjadi salah satu alasan Timo tidak bisa tampil maksimal. Hampir setiap minggu, fans Valencia selalu membandingkan dirinya dengan Canisares, sehingga Timo merasa tertekan. Meskipun demikian, Timo sukses membawa Valencia meraih trofi Copa del Rey. Sebanyak 26 kali, Timo memperkuat Valencia di musim 2007-2008. Kedatangan pelati baru Valencia waktu itu, Ronald Koeman menggeser posisi Timo sebagai keeper utama. Sehingga di bulan Desember 2008, Timo akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jerman dan memperkuat 1899 Hoffenheim. Kembali bermain di Bundesliga membuat Timo bersemangat lagi. Sebanyak 14 pertandingan dimainkan Timo di musim pertamanya bersama Hoffenheim. Timo adalah keeper yang terkenal dengan penyelamatan-penyelamatan gemilangnya lewat lompatan yang jauh. Tetapi seringkali lompatan-lompatan ini membuatnya mengalami cedera seperti yang terjadi saat dia bersama Hoffenheim. Hal ini membuatnya harus beristirahat sampai musim keduanya. Selama dua musim, Timo memperkuat Hoffenheim dan tampil di 38 pertandingan mereka. Setelah kontraknya tidak diperpanjang, dia pun akhirnya hengkang ke Liga Portugal bersama klub Sporting Lisbon. Di Sporting Lisbon, Timo hanya bermain selama setengah musim. Dia kemudian sempat trial di Manchester City. Tetapi kesepakatan kontrak tidak tercapai. Pada Januari 2011, dia kemudian kembali ke Bundesliga bersama Schalke 04. Selama tiga musim, dia kemudian berseragam Schalke 04. Dan tampil dalam 39 pertandingan mereka. Klub terakhir yang dibela Timo Hildebrand, adalah Eintracht Frankfurt. Di tahun 2015, akhirnya Timo Hildebrand memutuskan untuk gantung sepatu. Timo terpilih untuk memperkuat tim nasional Jerman di tiga turnamen besar. Yaitu Euro 2004, Konfederasi Cup 2005, dan Piala Dunia 2006. Dia adalah keeper ketiga yang melapisi Oliver Kahn dan Jens Lehmann. Dia adalah satu-satunya pemain Jerman yang tidak bermain di Piala Dunia 2006. Karena semua cadangan Jerman waktu itu mendapat kesempatan untuk bermain. Setelah Oliver Kahn pensiun di tahun 2006, Timo Hildebrand naik posisinya menjadi keeper kedua tim nasional Jerman. Dia pun kemudian sempat menggantikan Jens Lehmann dalam kualifikasi Piala Eropa 2008. Akan tetapi Timo Hildebrand tidak sampai memperkuat Jerman di Euro 2008. Karena pelatih Joachim Lowe menggantikannya dengan keeper lain, yaitu Robert Enke. Sejak saat itu, Timo Hildebrand tidak pernah dipanggil lagi ke tim nasional Jerman. Tak mampu memenuhi ekspektasi besar dalam karirnya, Timo Hildebrand tak kecewa. Dia sepenuhnya mensyukuri semua jejak yang telah dibuatnya. Dia mengaku telah menemukan kenikmatan selama berkiprah di lapangan hijau. Saya bermain lebih dari 300 pertandingan dan mampu merasakan Piala Dunia 2006. Bermain di level tertinggi dalam waktu lama membuat saya bangga dan betul-betul senang. Ujar Hildebrand kepada salah satu media Jerman. Timo Hildebrand akan selalu dikenang sebagai legenda VFB Stuttgart yang pernah mencatatkan pencapaian istimewa di Bundesliga. Jerman 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 J